Optik melawai Tenang sekali, karena bertambah lah partai yang mendukung Pak Anies PKB kan partai pertama yang sudah ngusung Pak Anies DPP-PKB bagaimana? Karena kan sejak awal baru DPW doang di Jakarta yang mengusulkan Ya tentu PKB senang sekali, karena bertambah lah partai yang mendukung Pak Anies PKB kan partai pertama yang sudah ngusung Pak Anies Kita tinggal mengumumkan saja kan Tapi kan belum ada surat rekomendasi dan pendatang-pendatang Diketik nanti secara resmi, waktunya masih panjang Yang jelas masyarakat DKI penting tahu Aspirasi untuk mendukung Pak Anies sudah disampaikan oleh DPW PKB DKI Dari awal bulan apa ini Nah Dan harapan sekarang Partai-partai yang mendukung Pak Anies saatnya untuk duduk bersama Ya kan ini deklarasi masing-masing saja Masing-masing deklarasi dan sekarang duduk bersama Melengkapi apa yang menjadi kelengkapan seorang calon Pertama tentu kelengkapan Cek dulu Partainya sudah 20% atau belum Yang kedua pasangannya siapa Itu kan harus dirumuskan bersama partai-partai koalisi Jadwalnya Pak Anies datang ke DPP kok sudah ada? Pak Anies kapanpun lah kalau mau ke PKB Jadwal resminya begitu? Tunggu saja Kalau bagi PKB kapanpun itu Tinggal dijadwalkan saja Tapi kenapa sih belum kunjung diumumkan Gus? Katanya kan sudah diusul dari awal Tapi yang lain justru sudah mengumumkan lebih dulu Ini kenapa sih Gus? Itu kan sudah pengumuman juga Tapi kan DPP-nya belum Semuanya belum duduk bersama partai-partai PKB sudah dari awal kan mengumumkan itu gitu Sekarang sudah ada tiga katakanlah PKB, PKS, Nasdem Pertanyaannya kapan duduk bersama gitu Kalau nggak duduk bersama nggak cukup Nggak cukup partai untuk mengusung Apakah Nasdem sendiri mengumumkan Trunadem cukup? Nggak bisa, nggak cukup Berarti artinya dari PKB sendiri masih menunggu Untuk pertemuan tiga partai yang sudah mengusung Begitu baru nantinya akan mendengklarasikan? Kita memerlukan waktu untuk duduk bersama Dengan partai-partai yang sudah pasti Mengusung Pak Anies Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya Terpercaya selamat menikmati